Halo guys, kembali lagi di segmen Plot, dan kali ini kita akan membahas tentang seluruh alur cerita dari Detention. Sebelumnya, aku mau bilang terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah merequest topik kali ini. Detention adalah game horror indie berjanerah 2D side-scrolling karya Red Candle Games yang dirilis pada tanggal 17 September tahun 2019. Bagi yang tahu game horror berjudul The Comma, mungkin sudah tidak asing lagi dengan gameplay semacam ini. Karena bisa dibilang Detention itu memiliki gameplay yang hampir sama dari segala aspek dengan The Comma. Bedanya, Detention lebih didominasi oleh naratif. Untuk mengenal lebih dalam tentang game ini, kita perlu tahu dulu tentang sejarah asli yang berhubungan dengan latar waktu Detention. Karena memang Detention ini sendiri itu menggunakan latar waktu yang didasarkan pada kisah nyata, sedangkan kisahnya sendiri yang ada di dalam game ini, itu adalah kisah fiksi. Jauh sebelum hari ini, lebih tepatnya pada tahun 1895, dinasti Qing menyerahkan Taiwan pada Jepang sebagai bentuk dari perjanjian Shimonoseki untuk mengakhiri Perang China-Jepang pertama. Hal ini membuat Taiwan menjadi daerah koloni Jepang selama 50 tahun. Sampai pada tahun 1945, Jepang menyerah terhadap sekutu setelah pihak sekutu meluncurkan nuklir pada Nagasaki dan Hiroshima. Sekutu pun mengembalikan Taiwan pada Republik China. Pada saat itu, Republik China dipimpin oleh kaum nasionalis yang disebut sebagai Kuomintang. Singkatnya, setelah dikembalikannya Taiwan pada Republik China, terjadilah insiden berdarah yang biasa disebut sebagai insiden 28 Februari atau insiden 228 yang kemudian disusul dengan insiden White Terror. Sebuah insiden yang memang sangat-sangat mengerikan. Nah, kronologinya itu terjadi sekitar 6 minggu setelah Taiwan berada di bawah pemerintahan Kuomintang atau Republik China. Tepatnya pada tanggal 27 Februari tahun 1947. Di sana ada seorang wanita penjual rokok yang kepalanya dipukul serta barang dagangannya disita oleh seorang petugas karena dianggap telah menjual barang hasil selundupan. Hal ini menimbulkan kemarahan besar bagi warga sekitar, sehingga mereka meminta petugas yang ada di sana untuk mengembalikan barang-barang dagangan milik wanita tersebut. Karena terlalu panik, seorang petugas langsung menembakkan senjatanya, menyebabkan terbunuhnya seseorang dari kerumunan yang ada di sana. Keesokan harinya pada tanggal 28 Februari tahun 1947, kabar buruk ini kemudian tersebar ke seluruh Taiwan. Menyebabkan seluruh rakyat Taiwan bergabung menjadi satu untuk melakukan pemberontakan pada Kuomintang. Akibat dari pemberontakan ini, diperkirakan sekitar 5.000 sampai 28.000 warga Taiwan tewas dibantai oleh pihak pemerintahan. Pembantaian besar-besaran tersebut dimulai pada akhir tahun 1949 ketika kaum nasionalis mulai berdatangan dan menembaki rakyat Taiwan. Nah, game detention akan berlatar waktu sekitar lebih dari satu dekade setelah kejadian ini, yaitu pada tahun 1960-an, di mana rakyat Taiwan masih berada di bawah pengawasan kaum nasionalis atau Kuomintang, dan siapapun yang ketahuan untuk mencoba melawan pemerintahan akan langsung dibunuh saat itu juga. Nah, di dalam periode-periode inilah banyak terjadi kasus penghilangan nyawa, orang menghilang secara misterius, dan banyak orang juga dipenjara tanpa alasan yang jelas. Nah, jadi itu adalah sejarah singkat tentang latar belakang yang nantinya memang akan digunakan oleh detention. Setelah kita tahu tentang sejarahnya, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan kisahnya. Kisah dibuka dengan seorang guru sejarah bernama Miss Jin yang sedang mengajar murid-muridnya di dalam kelas. Setelah beberapa waktu, seorang siswa bernama Wei tertidur, dan di saat yang bersamaan, instruktor Bai masuk ke kelas untuk berbicara empat mata dengan Miss Jin. Nah, instruktor Bai ini adalah seseorang yang ditakuti oleh hampir semua murid di sekolah ini, karena dia ini memiliki latar belakang sebagai seorang tentara dari Republik China yang memang terkenal akan loyalitasnya terhadap pemerintahan China. Jadi, bila ada murid yang macam-macam ataupun ketahuan untuk melakukan hal yang bersifat memberontak pada pemerintahan, tentunya instruktor Bai ini akan melakukan sesuatu atau akan menghukum mereka di saat itu juga. Di malam hari, Wei baru terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa pelajaran telah berakhir. Setelah berkeliling, ia berasumsi bahwa seluruh aktivitas sekolah telah dihentikan karena adanya angin topan. Saat memasuki auditorium, terlihat seorang siswi senior bernama Rei yang sedang tertidur di kursi di tengah panggung. Rei bahkan tidak tahu bagaimana dirinya bisa berada di sana. Singkatnya, setelah Wei membantu Rei mencari kalungnya, mereka berdua pun hendak pulang bersama-sama. Namun, karena rute mereka satu-satunya telah runtuh, maka keduanya memutuskan untuk kembali ke sekolah dan menunggu sampai pagi. Untuk menghangatkan dirinya, Wei pergi mencari selimut dan heater di area sekolahnya, sambil mencoba telepon yang ada di kantor kepala sekolah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Wei tidak sadarkan diri, dan kita pun terbangun sebagai Rei yang baru saja tertidur di sebuah kursi. Namun, kali ini terlihat Wei telah tidak bernyawa dan sedang tergantung terbalik. Mulai dari sini sampai ending, Rei akan menjelajahi sekolahnya dan melihat berbagai macam hal yang akan memberikan klu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada game ini. Bahkan yang cukup mengerikan, Rei sempat melakukan sebuah ritual dengan menggorok leher Wei dan menampung darahnya di sebuah mangkok. Jadi mulai dari sini, aku bakal langsung jelasin tentang cerita yang ada di balik detention. Nah, berdasarkan semua klu yang kita dapatkan di sepanjang permainan, diketahuilah bahwa Rei sebenarnya adalah seorang siswi yang sangat berprestasi dengan keluarga yang harmonis. Sayangnya, keharmonisan keluarganya mulai hancur secara perlahan setelah sang ayah yang merupakan pegawai negeri sipil ketahuan berselingkuh dan terus melakukan kekerasan pada ibu Rei. Ibu Rei yang tidak tahan melihat ini kemudian menyewa seorang private inspector untuk mencari kesalahan suaminya sendiri. Setelah diselidiki, ditemukanlah bukti bahwa ayah Rei telah melakukan korupsi, sehingga ibu Rei melaporkan hal tersebut pada kepolisian. Hasilnya, ayah Rei dibawa oleh pihak kepolisian dan tidak pernah diceritakan lagi bagaimana nasibnya. Tapi melihat kondisi Taiwan pada 1960-an, kemungkinan besar kita sudah tahu apa yang terjadi pada ayah Rei setelah ditangkap. Yang tidak lain adalah dibunuh. Dengan tidak adanya sosok ayah di dalam keluarganya, Rei seketika berubah menjadi anak yang penuh masalah dan semua nilai pelajarannya menurun secara drastis. Melihat perubahan sikap Rei, pihak sekolah meminta Rei untuk melakukan konsultasi pada guru konselor, yaitu Mr. Chang. Setelah berbulan-bulan berkonsultasi dengan Mr. Chang, nilai Rei pun mulai kembali membaik. Bukan hanya itu, ternyata mereka berdua memiliki perasaan satu sama lain, bahkan sempat menonton bioskop bersama. Miss Yin yang menyadari hubungan mereka berdua langsung datang menemui Mr. Chang dan memintanya untuk tidak bertemu lagi dengan Rei. Mr. Chang setuju dengan mengatakan bahwa Rei sudah tidak memerlukan bantuannya lagi karena nilainya sudah membaik. Hal ini dikatakan oleh Miss Yin karena pada saat itu hubungan antara guru dan murid sangat dilarang keras oleh pemerintahan China dan akan sangat membahayakan Rei bila pihak pemerintahan mengetahui hal ini. Jadi sebenarnya Miss Yin itu hanya berusaha untuk melindungi Rei dari segala ancaman yang mungkin akan terjadi. Rei secara diam-diam mendengar percakapan antara Miss Yin dan Mr. Chang, membuatnya salah paham akan niat baik Miss Yin dan mulai menyalahkan Miss Yin atas keretakan hubungannya dengan Mr. Chang. Karena mulai dari sana, Mr. Chang itu benar-benar sudah menjaga jarak dengan Rei. Ditambah lagi, Miss Yin sempat disebut-sebut memiliki perasaan pada Mr. Chang. Seolah-olah Miss Yin melakukan semua hal ini supaya memang bisa mendapatkan Mr. Chang. Selain sebagai guru sejarah, Miss Yin juga merupakan guru yang menangani klub buku di sekolahnya. Dimana murid yang bergabung ke dalam klub tersebut memiliki kesempatan untuk membaca buku-buku yang dilarang oleh pemerintahan, hasil selundupan dari negara lain yang dilakukan dengan bantuan dari Mr. Chang. Miss Yin mengambil resiko ini karena menurutnya anak-anak muda seharusnya memiliki kebebasan dan pandangannya sendiri, tidak terbelenggu di bawah kekuasaan pemerintahan China. Untuk menjaga kerahasiaannya, ia meminta semua anak yang tergabung ke dalam klub buku untuk tidak memberitahu hal ini pada siapapun. Dipenuhi oleh perasaan dendam, Rei pun memutuskan untuk melakukan hal buruk pada Miss Yin dengan melakukan hal serupa yang dilakukan ibunya pada ayahnya, yaitu mengadukan kesalahan Miss Yin pada pihak berwenang. Untuk melancarkan aksinya, ia meminta Wei yang merupakan salah seorang anggota klub buku sekaligus pengagum Rei untuk memberikan buku terlarang milik Miss Yin padanya, dengan berbohong bahwa dirinya ingin membaca buku itu juga. Karena Wei suka pada Rei, maka tentunya ia mempercayainya dan memberikan beberapa list buku terlarang milik klub buku. Sesaat setelah Rei mendapatkannya, ia langsung memberikannya pada instruktor Bai. Yang kita ketahui, dia ini adalah seorang yang sangat loyal dengan pemerintahan China. Dan di sana, Rei ini juga mengatakan bahwa ia menemukan buku tersebut di atas meja Miss Yin. Kabar ini tentunya langsung menyebar ke seluruh sekolah, sehingga orang-orang di klub buku mulai curiga tentang siapa yang sebenarnya membocorkan informasi tersebut pada instruktor Bai. Wei yang masih berusaha melindungi Rei mengaku bahwa dirinya lah yang telah membocorkan informasi ini pada instruktor Bai, membuat Wei seringkali diolok oleh teman-temannya sebagai snitcher atau seorang pengadu, yang akhirnya membuat Wei ini menjadi target bullying teman-temannya. Akibat dari perbuatan Rei, instruktor Bai kemudian menemui Miss Yin, seperti yang diceritakan di awal kisah, yang dimana tentunya Miss Yin ini langsung dihukum, lalu semua buku terlarang dibakar habis, dan semua orang yang terlibat di dalam klub buku juga ikut dihukum. Miss Yin dan Mr. Chang dikenai hukuman mati, sedangkan anak-anak yang tergabung di dalam klub buku, termasuk Wei, dipenjara selama 15 tahun. Namun Miss Yin berhasil kabur ke luar negeri sebelum hukuman eksekusi mati dijalankan, meninggalkan Mr. Chang sendirian. Melihat kekacauan ini, Rei baru sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah salah, dan memutuskan untuk melompat dari atap sekolah, karena sudah tidak kuat lagi menahan rasa bersalah dan depresi beratnya. Yang artinya, seluruh isi game detention adalah tentang Rei yang sedang berada di kehidupan setelah kematiannya. Dan menurut kepercayaan tradisional orang di sana, siapapun yang melakukan tindakan bunuh diri tidak akan bisa mengalami reinkarnasi. Mereka hanya akan terus mengalami pengalaman mengerikan yang terjadi padanya secara terus-menerus dalam bentuk earthbound spirit, dan secara perlahan jiwanya akan menghilang. Hal ini sebenarnya bisa dilihat dari tubuh Rei yang semakin lama akan menjadi semakin transparan. Sedangkan, satu-satunya cara untuk bisa berinkarnasi kembali adalah dengan menghadapi dan menerima kesalahan yang telah diperbuatnya. Dalam game ini, bagian penerimaan diri digambarkan dalam bentuk Rei sendiri yang menanyakan beberapa pertanyaan tentang kesalahan yang diperbuatnya. Jawaban yang kita berikan pada setiap pertanyaan yang dilontarkan akan mempengaruhi ending dari game detention. Ending yang pertama disebut juga sebagai bad ending. Akan didapatkan bila Rei tidak menerima kesalahan yang diperbuatnya. Membuat kisah ini diakhiri dengan Rei yang melakukan bunuh diri di depan panggung sekolah. Dan bila dilanjutkan, berarti Rei akan sekali lagi terbangun di kursi untuk mengulang semua peristiwa yang dialaminya. Sedangkan ending yang kedua, yaitu Good Ending, bisa didapatkan bila Rei menerima kesalahan yang telah dilakukannya. Melalui ending ini, kita ditunjukkan nasib dari Mr. Chang, Miss Yin, dan Wei. Seperti yang tadi aku ceritakan, Mr. Chang ditangkap oleh pihak kepolisian karena terbukti telah melakukan penyelundupan barang-barang ilegal dan dijatuhi hukuman mati. Di sini, Rei berkesempatan untuk bertemu dengan Mr. Chang yang telah meninggal, di mana ia mencurahkan seluruh isi hatinya tentang bagaimana tiap orang seharusnya dipenuhi dengan kebebasan dalam bertindak, bukan rasa takut yang selalu menghantui mereka. Kemudian, kisah dilanjutkan dengan kehidupan Wei setelah terbebas dari 15 tahun penjara. Melalui catatan hariannya, diketahui lah bahwa ibu Wei meninggal saat ia sedang berada di dalam penjara. Sedangkan Miss Yin yang berhasil kabur ke negara lain, langsung menjadi pejuang hak asasi manusia. Namun sayangnya, ia meninggal di usianya yang kelima puluh karena kanker paru-paru. Game pun berakhir saat Wei duduk di bangku sebuah kelas yang diceritakan di awal kisah, tempat ia bertemu dengan Rei. Nah, untuk nasib murid-murid lainnya, sayangnya tidak diseritakan. Ada beberapa orang yang bilang bahwa murid-murid lainnya telah dibunuh. Tapi kalau menurutku sendiri, kemungkinan besar nasib mereka sama dengan Wei, yaitu bebas setelah 15 tahun penjara. Nah, jadi itu adalah pembahasan tentang cerita dari Game Detention, yang memang secara keseluruhan itu menggambarkan betapa mengerikan atau mencekamnya suasana kehidupan kita atau kehidupan rakyat Taiwan ketika memang mereka ini masih berada di bawah kekuasaan Kuomintang, atau kaum nasionalis yang pada saat itu memang menjadi pemerintahan dari Republik China. Jadi memang setelah terjadinya insiden pembantaian ribuan warga Taiwan, itu sebenarnya Kuomintang masih menduduki Taiwan atau masih menguasai Taiwan selama 4 dekade atau 40 tahunan. Dan disanalah rakyat Taiwan itu benar-benar dibungkam habis, sampai akhirnya mereka semua itu takut untuk berbicara tentang insiden teror putih atau wet terror, ataupun insiden 28 Februari. Nah, itu benar-benar mencekam dan gila banget disana. Nah, jadi itu adalah akhir dari video ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat tentang insiden ataupun cerita dari Game Detention ini, langsung aja komen di bawah sini. Atau kalau misalnya kalian juga ingin request alur cerita apapun, komen juga di bawah atau langsung aja DM kami di IG kami, yaitu di addroom1. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya aku mau bilang terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah merequest topik kali ini, dan juga yang sudah menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Stay home!